Duh kok kasar banget sih pak, video tadi adalah video yang direkam sama seorang pengendara motor yang diberhentiin sama polisi di sekitar jalan Cikiniraya. Pas dicek ternyata SNK pemotor ini belum diperpanjang, tapi dia gak mengelak kalau dia memang salah. Banyak yang bilang kalau pemotor ini nerobos lampu merah, tapi dari keterangan yang diterima kenyataannya gak kayak gitu. Sang pemotor yang bertujuan ngantar roti pesanan sebuah kantor pun minta izin sama pak polisi buat setidaknya mengantarkan pesanan yang sudah dia bawa ini. Kata dia sih kebetulan lokasinya sudah dekat, terus ternyata gak diizinin sama pak pol yang malah marah-marah sambil menaikan nada bicaranya dan melontarkan kata-kata kasar. Padahal kalau kita denger dari video, si pemotor ini menanggapinya dengan tenang dan gak emosi sama sekali. Hal ini bikin istri sang pemotor marah dan kesel karena suaminya dimaki-maki. Di lantas, polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman pun menyampaikan permohonan maafnya kepada pengandara motor itu. Ia tidak membenarkan tindakan anak buahnya, karena meskipun pemotor melakukan pelanggaran, tapi dalam proses penilangan harus tetap mengikuti kode etik dan berperik manusiaan. Kata pak Latif, pak polisi tadi bisa aja dipidana kalau pemotor itu melaporkannya atas tuduhan pencemaran nama baik dengan cara menyerang kehormatan dan nama baik di buka umum.